Fuji di Tuding rusak reputasi Dodi Sudrajat, Faisal bingung maksud besannya, mungkin salah alamat. Faisal tanggapi terkait Fuji di Tuding telah mencemarkan nama baik Dodi Sudrajat. Ayah Bibi itu malah kebingungan di mana letak kesalahan putrinya. Dodi Sudrajat kembali membuat kehebohan baru. Setelah melaporkan Marisha Icah terkait donasi untuk gala, ia kini mengancam akan melaporkan Fuji, adik Bibi Ardiansyah. Dodi Sudrajat ultimatum Fuji untuk meminta maaf dalam 3x24 jam. Pasalnya, ia merasa nama baiknya tercoreng akibat ulah Fuji di sosial media. Dodi menyebut Fuji telah melontarkan fitnah terkait dirinya yang disebut sudah menerima uang asuransi Vanessa Angel sebesar 500 juta rupiah. Padahal, Dodi mengaku belum menerima uang tersebut. Sang anak kini terancam dilaporkan ke polisi, Faisal pun angkat bicara. Mertua Vanessa Angel itu mengaku bingung dengan apa yang dipersoalkan oleh Dodi Sudrajat pada putrinya. Saya juga bingung, kesalahan apa yang dibuat, rasanya enggak ada anak saya melakukan suatu kesalahan. Kalau menurut saya sih, anak saya Fuji tuh kayak enggak begitu terlalu ikut-ikutan, ucap Faisal, dilansir Tribun Style dari YouTube Intense Investigasi, Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Saya rasa sih mungkin salah alamat kalau menurut saya, ya apanya yang kami cemarkan, katanya. Lebih lanjut, Faisal kemudian menjelaskan mengenai kronologi soal uang asuransi Vanessa Angel itu. Kami hanya menerima apa yang disampaikan oleh pihak agen asuransi kepada keluarga saya. Ya sejauh itu kami tahu, di mana letak kesalahan kami di situ. Apalagi anak saya, anak saya juga enggak ikut-ikut, ucap Faisal. Faisal tak habis pikir anaknya dituding demikian oleh Dodi padahal tak melakukan kesalahan apapun. Terlebih Fuji tak pernah ikut campur dalam urusan konfliknya dengan Dodi, apalagi soal uang asuransi. Dia kerja-ngerjain kerjaan dia aja. Kalau urusan masalah asuransi itu ya, enggak peduli pungkas Faisal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!